Sedangkan yang satunya adalah Bilangan yang terdiri dari M buah Angka 1 Misal seperti itu Ini memiliki siswa yang sama Terima kasih selanjutnya Bilangan pada barisan ini Jadi ini adalah bilangan-bilangan yang Semuanya terdiri dari Angka 1 Mulai dari 1, 11, 11 Sampai sebuah bilangan yang Terdiri dari 2009 angka Tapi semuanya angka 1 Bahwa diantara bilangan-bilangan ini Ada yang habis dibagi 2009 Jadi kita diminta membuktikan Bahwa diantara bilangan-bilangan ini Ada yang habis dibagi 2009 Yuk kita langsung saja bahas soalnya Kita akan menggunakan Pembuktian kontradiksi Jadi kita andaikan Andaikan tidak ada Andaikan tidak ada Bilangan Tidak ada bilangan Di antara Bilangan-bilangan Pada barisan ini ya Pada barisan Pada barisan ya Ya yang dimaksud Barisan adalah barisan ini ya Yang habis dibagi 2009 ya Yang habis dibagi Ya jadi andaikan Tidak ada Ya Di antara bilangan-bilangan tersebut ya Yang habis dibagi 2009 ya Jadi Oke Nah padahal Kalau Kita bicara mengenai Keterbagian 2009 ya Pasti salah satu bilangan Pasti bilangan tersebut Merupakan salah satu diantara Anggota dari himpunan ini Jadi Misal S adalah Sebuah himpunan yang terdiri dari Bentuk Bilangan-bilangan yang Kalau dibagi 2009 ya Ini Tidak ada sisanya Ya jadi 2009 K ya Atau Kalau dibagi 2009 Sisa 1 2009 Kalau dibagi 2009 Sisa 2 Dan seterusnya ya Sampai Kalau dibagi 2009 Sisanya 2008 Ya Jadi Seharusnya Ya sudah pasti ya Kalau kita ambil Sembarang bilangan ya Pasti bilangan tersebut Merupakan salah satu Dari jenis Anggota dari S ini ya Ya contohnya saja Misal Sebagai gambaran Kalau kita ambil 11 gitu ya 11 11 ini kan Kalau dibagi 2009 Pasti sisanya 11 Berarti ada Berarti 11 dapat dinyatakan Dalam salah satu Dari himpunan S ini ya Oke Tapi Himpunan S ini kan ada Sebanyak 2009 ya Jadi anggota dari S ini Sebanyak 2009 ya Oke Nah kalau disini kita menggunakan Pengandaian bahwa Nggak ada ya Nggak ada bilangan Di antara bilangan-bilangan Pada barisan ini Yang habis dibagi 2009 Berarti artinya Artinya Bilangan-bilangan ini Nggak ada yang Nggak ada yang bisa dikategorikan Sebagai 2009 K ya Untuk K bilangan bulat ini ya Berarti nggak ada Nggak ada nih Oke Padahal disini Ada 2009 Bilangan ya Berarti Berarti Ada Minimal 2 bilangan ya Yang merupakan Ya ada 2 bilangan lah ya Ada 2 bilangan yang Mempunyai Sisa sama Ketika dibagi 2009 Jadi misalkan Yang 1 adalah Kita sebut Ini Bilangan yang terdiri dari N buah Angka 1 ya Sedangkan yang 1 ini adalah Bilangan yang terdiri dari N buah Angka 1 Oke Oke ya Nah Misal seperti itu Ya ini mempunyai Sisa yang sama Ya punya sisa yang Sama Ya karena Karena tadi Dikatakan bahwa Harusnya kan Kalau 2009 Bilangan kan Pasti Pasti Seharusnya Semuanya Masuk dalam Kategori ini ya Tapi ternyata Kalau kita andaikan Tidak ada diantara Bilangan yang Habis dibagi 2009 Ya Tidak ada diantara Bilangan-bilangan ini Yang habis dibagi 2009 Berarti Untuk yang jenis ini Tidak ada Berarti artinya apa Ada 2 bilangan ya Yang minimal Ada 2 bilangan Yang punya sisa yang Sama Oke Kita andekan 2 bilangan ini Yang punya sisa sama Jadi Ini Ini misal Sisanya Kalau dibagi 2009 Ya Itu misal Sama dengan P Begitu juga dengan Yang ini Ini juga Kalau dibagi 2009 Misal disini K1 Sisanya sama ya Maaf Sisanya sama dengan P juga Sehingga Dari sini Kita bisa simbolkan Bahwa Kalau kita kurangkan Kita kurangkan Misalnya ini bilang Ini adalah X Ini misalnya adalah Y Kalau kita kurangkan X kurang Y Ini hasilnya akan Sama dengan Oke Asumsikan bahwa Ini N ini M ya Asumsikan bahwa N lebih kecil Daripada M Gitu ya Sehingga Hasil dari pengurangan X kurang Y Itu adalah Suatu bilangan Nah Ini yang belakangnya 0 semua Ini 0 nya Sebanyak N kali Dan satu Satunya ini Semua angka Satunya ini Sebanyak dari M Dikurang N Gitu ya Ya kan Kalau misalnya Kayak gini Nah ini kan Misalnya ini Sebanyak N Ya Dikurangi Semua yang Oh maaf Nah Gini Nah ini kan Kalau dikurangi kan Semuanya belakangnya 0 semua ini ya Nah ini Sisanya adalah Bilangan yang angka 1 Ini sebanyak M kurang N Ini sebanyak N Oke Ya Jelas ya Bahwa Selisih dari X dan Y Itu bilangan yang terbentuk Seperti ini Satunya ada sebanyak M dikurang N Lalu Sisanya adalah N buah Angka 0 Oke Nah X min Y ini Ya Perhatikan bisa kita Nyatakan sebagai Bilangan yang terdiri dari Angka 1 Sepanjang M Dikurang N ya Lalu Dikali dengan 10 berbangkat N Oke Ya Karena ini 2009 K 1 ya 2009 K 1 Ditambah P Dikurang dengan 2009 K 2 Ditambah P Maka harusnya Sisanya itu Yaitu P Ya Sisanya Berarti 0 ya Artinya Ini habis dibagi 2009 Ya Karena kan ini Hasilnya adalah 2009 dikali K 1 Plus K 2 Ya P nya hilang ya kan Nah harusnya ini Habis dibagi 2009 Atau kita katakan 2009 Habis membagi X kurang Y ini ya Oke Disini ini sebanyak N kurang N Nah Tapi kenyataannya Kita tahu bahwa 2009 Tidak habis Membagi Tidak habis Membagi 10 pangkat N Ya jadi 10 berbangkat Berapapun Tidak akan habis Dibagi 2009 ya Padahal Padahal 2009 Harus habis Membagi Ini Kalau berdasarkan Kesimpulan Ini ya Oke Padahal 2009 Ini harus habis Membagi Yang ini Nah gitu ya kan Ini Angka satunya Sebanyak M dikurang N Artinya 2009 Harus Habis Membagi M Bilangan Yang terdiri Dari semuanya Angka satu Ya Sebanyak M dikurang N Nah sekarang Perhatikan Bilangan ini Adalah Bilangan Yang pastinya Ada di dalam Di dalam Barisan ini ya Karena kan M dikurang N Kan pasti Lebih kecil daripada M Lebih kecil daripada Maksud saya Lebih kecil daripada Disini berarti X ya Daripada Y ya Berarti ada di dalam Barisan ini Nah ini Terjadi apa Berarti terjadi Kontradiksi Kontradiksi dengan apa Kontradiksi dengan Pernyataan Yang Awal-awal tadi Yang pertama kali bahwa Gak ada Bilangan diantara Bilangan-bilangan ini ya Yang habis Dibagi 2009 Jadi kenyataannya Malah Kenyataannya Malah Disini Mau tidak mau 2009 harus Habis membagi Ini ya Bilangan yang terdiri Dari semua Angka 1 ya Sebanyak M dikurang N kali Ya Jadi Itu artinya Bahwa Ada Bilangan diantara Bilangan-bilangan ini Yang habis Dibagi 2009 Ya Demikian Pembahasan kali ini Jangan lupa untuk Like Share Dan subscribe Channel ini Sampai jumpa di Pembahasan-pembahasan yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya